Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this video Di video kali ini gue mau sharing ke kalian Untuk battlein kedua produk dari Lux Crime Dua-duanya Cushion Tapi yang satu ini yang kemasan lama atau produk yang lama Dan ini yang terbaru Dia namanya Perfecting Cover Cushion Khusus yang Velvet Matte Nah ini kalau yang lama ini namanya adalah Second Skin Lemonness Cushion Kenapa gue memilih yang Velvet Matte? Karena dia coverage-nya lebih tinggi ya temen-temen Pastinya kalian bisa lihat banyak sekali kekurang di atas wajah gue Merah-merah Karena gue sekarang lagi coba untuk Ngobatin jerawat yang ada di atas wajah gue Kemarin lumayan meradang nih Banyak sekali disini-disini Disini-disini gitu ya Jadi sekarang lagi fokus untuk Acne Care Treatment gitu kali ya Atau Acne Treatment-nya Jadi gue memilih yang Velvet Matte Nah kalau untuk yang lama Packaging-nya seperti ini Kalian udah tau lah ya Kalau gue sih honestly dari packaging Terus kurang lebih dari harga Kayaknya lebih memilih yang lama Karena dia lebih sleek dan lebih slim Dibandingin yang baru Tapi perbedaannya Gue baru ingat lagi ya Untuk yang kemasan baru Atau produk fashion yang baru Itu dia tidak ada yang namanya Oksidasi Nah sekarang kita Bandingin aja langsung Untuk detail, keterangan Segala macemnya Kalian bisa cek dan recek aja Di official store-nya Di Shopee maupun dimanapun Tapi sekarang kita bakalan Bahas aja langsung Praktekin di wajah gue Seperti apa dan bagaimana Hasil dari battle-nya Nah untuk yang Luxe Crime Second Skin Lemonless Cushion Gue pake yang shades-nya Harni Dan ini gue udah beli lagi Karena yang sebelumnya sudah habis Jadi gue bakalan pasangin disini ya temen-temen Terus untuk yang Luxe Crime Perfecting Cover Cushion Gue pake N01 Selain dari kemasan Dan juga formulasi Untuk puff-nya itu beda ya Untuk yang baru dia teardrop Sedangkan untuk yang lama Dia puff-nya itu dia bulat seperti ini Dan gue mau pakein dulu yang Kemasan lama Atau yang formulasi lama Ini yang Second Skin Lemonless Warnanya honey Ini masih baru banget Jadi tinggal gue buka aja Dan gue bakalan ambil satu tap Baru dipakein ke bagian sebelah sini Atau yang banyak sekali kekurangan di atas wajah gue Oke untuk yang warna honey Memang jauh-jauh-jauh lebih gelap Ternyata temen-temen Dibandingin dengan keseluruhan wajah gue Jadi sepertinya memang bukan warna honey Yang pas di atas kulit wajah gue ya Jadi ini bear with me temen-temen Untuk warna memang jauh lebih gelap Tapi kalo misalkan kena lighting studio disini Ini dia gak terlalu keliatan kayak gelap ya Karena kan ada refleksi cahayanya Untuk yang Second Skin Lemonless Terus terang setelah satu tap gitu Kayaknya dia memang bener-bener yang Second Skin banget Terus dia Lemonless Lebih ke cenderung lumayan basah Kalo mau dibandingin sama yang glow juga Dia lebih basah yang ini Temen-temen lebih basah yang Second Skin Lemonless Sorry banget kalo berisik Aylan lagi main Jadinya ya oke kita harus sabar-sabar aja Kalo kalian mendengarkan agak-agak berisik ya Nih ya temen-temen Jadi dia basah Cuman kalo di tap-tap-tap terus Itu basahnya hilang Jadi gak terlalu yang kayak banjir banget gitu Kalo di tap-tap diratain Dia Lemonless-nya atau basahnya Tepatnya itu dia hilang Cuman memang rasa kayak apa ya Kayak basah di atas wajah gue Dan memang lebih glow dibandingin Kedua dari perfecting application yang terbaru ya temen-temen Diambil juga satu tap begini Dan gue coba untuk nutupin dulu kekurangan di atas wajah gue Ini nomernya N01 ya temen-temen Takutnya ada yang lupa Jadi gue sebutin lagi Dari ngeblendnya Lebih cepat yang perfecting cover cushion temen-temen Ini langsung gue rasain Dan langsung coveragenya nutup banget Langsung rapi Dan pastinya karena dia velvet matte Kalian bisa liat Kalo dilihat langsung di wajah gue Glownya sangat amat sedikit ya Dia lebih ke ya velvet matte Tapi masih ada sedikit glow Gak yang langsung matte Oke sekarang gue mau balik lagi ke yang lama Cushion lama Dan gue pake puffnya Kalian bisa liat dari puffnya lah ya Ini gue mau coba untuk nutupin kekurangan Yang ada di atas wajah Ini bekas jerawat Tuh Kalian bisa liat lah ya Spot conceal juga di bagian wajah yang sebelah kiri Kalian masih bisa liat nih kekurangannya Bekas jerawatnya Oke ini udah gue diemin beberapa saat Baru kemudian sekarang gue mau tap-tap aja Tapi tapnya gak terlalu yang neken Ini setelah gue ratain Kalo untuk coverage Ya kurang lebih kayaknya sih sama nih ya Temen-temen dengan yang Cushion yang baru Terus sekarang balik lagi ke cushion baru Gue tap-tap lagi Gue ratain Yang gue bisa lihat langsung ya Dalam penggunaan cushion dari Luxe Cream ini Keduanya kalo menurut pendapat gue Jadi kalo misalkan kalian mempunyai Kayak pori-pori dalam gitu Itu kalian ngeblendnya harus bener ya Itu dia jadi bisa kayak keliatan ada bolong-bolong gitu loh Di bagian pori-porinya Ini dia lebih rapi dan lebih cepet Untuk apa ya Kayak ngisi bagian-bagian yang Ada pori-pori gede gitu Dibandingin yang Velvet Matte Sedangkan kalo Velvet Matte ya itu dia Harus lumayan agak dirapihin Nah kalo yang Second Skin ya Second Skin Luminous ini memang Istilahnya Dia cepet banget Untuk fill in pori-pori Tapi karena dia basah Ngeblendnya lama Cuman kalo yang Velvet Matte Itu dia ngeblendnya cepet Tapi tetep kalo cepet Kalian harus pastiin Apakah si pori-porinya udah keisi Atau belum gitu Takutnya belum keisi Dan formulasinya jika dipake Di atas kulit wajah Yang pori-porinya banyak Yang gede-gede gitu Tetep ngeblendnya harus agak lama ya Intinya ya seri ya Kedua produk ini Baik yang lama Maupun yang baru ya temen-temen Ini hasilnya Seperti ini Kurang lebih Oke gue sekarang mau lengkapin dulu Makeup looknya Atau makeupnya Nanti sebentar gue balik lagi sama kalian Kayak ini setelah gue lengkapin Makeup looknya Untuk penggunaan Dari Cushion Luxe Cream Bagian sebelah kanan Produk yang lama Atau formulasi lama Bagian sebelah kiri yang Formulasi baru Yang gue notice Pada saat penggunaan Di bagian sebelah kanan Temen-temen Setelah dipowderin Itu dia Tampilannya Bener-bener halus banget Ya sesuai dengan namanya Second Skin Luminous Walaupun dia memang pada saat penggunaan Pertama kali Hanya cushionnya aja Itu memberikan hasil yang Glowing banget Basah Tapi setelah gue setting Menggunakan Ultimato The Naked Nomor 3L Itu dianya Jadi bikin Tampilannya tuh Apa ya Udah gak matte lagi Tetep Tapi halus Dan Bener-bener sangat Amat ringan Sedangkan untuk yang Formulasi baru ini Dia kayak Ya udah Gimana kalau misalkan Kalian pakai foundation gitu Jadi kayak berasa Ngedempul banget Padahal seperti kalian tau Kalau gue pakai Cushion atau foundation Khususnya Best makeup lah ya Itu kan bener-bener Sangat amat tipis Dia tuh kerasa Atau Kayak keliatan Apalagi setelah Di setting Pakai powder Itu jadi Ya udah Gitu Kelihatan Nah sedangkan Kalau untuk yang Second Skin Luminous ini Bener-bener iya Sesuai dengan namanya Itu mungkin Salah satu alasannya Kenapa gue Menyukai Produk yang satu ini Itu mungkin salah satu alasannya Kenapa gue beli lagi ya Formulasi yang lama Waktu itu Walaupun Warnanya Ini salah Gue belinya honey Harusnya yang jauh Lebih terang lagi Karena memang gelap banget Dan akhirnya gue Seimbangkan warnanya Pakai segala macam Powder Terus gue seimbangkan lagi Dikasih blush Dan Contour Atau bronzer Gitu Jadi hasilnya tuh Kalau gue sih Honestly ya temen-temen Untuk tampilan wajah gue Yang memang Pori-porinya itu besar Terus udah gitu Banyak sekali Bumpy atau Apa namanya Bruntusan gitu ya Itu lebih Oke menurut pendapat kulit gue Dan menurut pendapat mata gue Itu lebih oke yang Second skin luminous Dibandingin yang velvet matte Ini hasil dari dekatnya temen-temen Formulasi lama Kalian masih bisa lihat Ini banyak bampi-bampi Tapi dia jauh Lebih Apa ya Natural Atau lebih Mirip Ya kulit sendiri Tapi Lebih bagus gitu Dibandingin Kita gak pake apa-apa Nih bandingin Kalau yang di bagian Sebelah kiri wajah gue Ya memang Lebih bagus juga Sama Dibandingin dengan kulit gue sendiri Tanpa menggunakan Produk apapun Tapi Kalau dibandingin dengan Yang formulasi lama Yang sebelah sini Atau formulasi baru Itu dia jauh lebih Kayak ngedempul banget Gitu lah temen-temen Karena memang ya mungkin Dia velvet gitu Nanti deh Insya Allah Gue bakalan coba Betelin yang Formulasi lama Dengan yang Healthy glow gitu Siapa tau aja Dia bisa Menyamai Untuk second skinnya ya Tapi kalau pendapat gue Sampai dengan detik ini Tadi gue mulai Make up-an Sekitar Jam 11 Sekarang udah setengah 2 Ya 2 jam setengah Gue masih suka yang Second skin luminous Oke Jadi gue bakalan balik lagi Nanti setelah minyaknya keluar Gue gak tau Makalan berapa jam Dan kalian sabar aja Tunggu disini Baiklah setelah kurang lebih 8 jam penggunaan Temen-temen Ini kalau gue Lihat disini ada Agak gak beres Itu karena tadi Habis makan terus pedas Dan kalian tau banget Tadi di awal Atau mungkin gue belum bilang Bahwa gue lagi perawatan lagi Untuk Jerawat gue Jadi Lagi pake semua Yang pake salicylic acid Kandungannya Jadi lagi kering-kering Dan parah banget Cuman Di luar dari Karena Kena ingus Makan pedas Sebelum itu terjadi Ini bener-bener Sangat amat mulus Halus Jadi intinya Kedua produk dari Luxe Crime ini Kalau dipake di atas Kulit wajah gue Khususnya yang memang Lagi kelopek-kelopek Ngelupas Yang parah banget Menurut pendapat gue Ini jagonya Jadi Gak bikin cakey Gak bikin tebel Dan dia Tetap bisa menyatu Di atas kulit wajah gue Sekarang gue mau Review dulu yang Produk terbarunya Dari Luxe Crime Untuk produk terbarunya Sama seperti di awal Ya teman-teman Jadi Untuk tampilannya itu Memang Lumayan Langsung ke tebel Langsung matte Setelah digunain Atau ditambahin Atau disetting Penggunaan Cushionnya menggunakan Luxe Powder Itu dia langsung matte Langsung Gak ada cahaya Tapi Lama-lama Setelah 8 jam Ini ada cahaya disini Karena mulai keluar minyak Atau nembus minyak Tapi Seperti sebelumnya juga Di review Produk Dari Cushionnya ini sendiri Gue udah review juga Semuanya detail Kalian bisa cari cek Di video yang lainnya Ini sama Jadi walaupun Minyaknya keluar Tapi dia gak keki Gak ada creasing Gak ada apapun Tetap bener-bener Sangat amat rapih Kalian bisa lihat ya Gue kasih Di bagian sebelah kiri Untuk penggunaan Luxe Creme Yang Perfecting Cover Velvet Matte Dan untuk yang Di bagian Formulasi yang Lama Teman-teman Untuk minyak juga sama Udah keluar Honestly Dan Banyakan mana Minyaknya keluarnya Kalau menurut pendapat gue Lebih banyak yang Di bagian Second Skin Luminous Cushion Yang dari Luxe Creme Nah Cuma Bedanya adalah Kalau tadi Untuk yang Velvet Matte itu Dia tampilannya Lumayan jadi tebal ya Jadi kayak Kelihatan dan berasa Pake Best Make Up Atau pake Cushion Nah untuk yang Di Second Skin Luminous itu Setelah dipowderin Dia tuh jadi Bener-bener Sangat amat halus Berasa ringan Dan keliatannya pun Juga ringan Jadi Enggak yang keliatan Dempul Kalian ngertikan ya Kurang lebih seperti itu Dan Setelah lama-kelamaan Ini tuh jadi kayak Tetap halus Tetap ringan ya Bentar gue deketin deh Temen-temen Setelah minyaknya keluar pun Di bagian sebelah sini Keluar Itu tetap Bener-bener Kelihatan kayak skin aja Ringan banget Dan berasa ringan juga Tapi tetap ya Untuk di bagian yang Khususnya T-zone Ini berminyak Tetap keluar Ada minyaknya Gue bisa bedain banget nih Di bagian sebelah sini Untuk di Velvet Skin Dia Gak terlalu ada minyak Untuk di bagian yang Sebelah sini Ini Second Skin Lomeness Formulasi lama Itu dia Sudah agak keluar minyaknya Tapi Tidak yang bener-bener Banjir banget ya Temen-temen Dan Overall Halus Kayak Apa ya istilahnya Dia lebih ke Formulasinya Bikin kulit wajah gue Lebih Halus Walaupun di bagian sebelah sini Pori-porinya besar-besar Dan tetap ya Kalian bisa lihat Ada bekas jerawat Jerawatnya juga Masih ada yang Timbul Atau masih ada teksturnya Tapi dia Karena tipis Jadinya gak keliatan topeng Beda lagi dengan Di bagian yang sebelah sini Kalian bisa lihat Ini juga ada tekstur juga Ini jadi keliatan tebal Jadi intinya Kedua produk ini Bedanya Cuma sedikit Kalau menurut pendapat gue Yang satu Dia lebih tebal Yang satu lagi Dia bener-bener Second Skin Yang sesuai dengan Claimnya Atau sesuai dengan Namanya Dan gue suka Banget Banget Nah kalau misalkan Tentang warna Tadi di awal Gue pake yang honey Ini yang N01 Warnanya bener-bener Beda banget Cuma setelah Gue akalin Setelah gue pakein Powder Ya kan Pake blush Pake contour Kalian bisa lihat Gak ada bedanya Sama sekali Gak ada yang keputihan Gak ada yang terlalu gelap Bukan keputihan Tidak ada yang terlalu putih Tidak ada yang terlalu gelap Jadi semuanya bisa merata Gitu ya temen-temen Dan sekarang Gue mau Coba Untuk Coba ini Oksidasinya Tadi gue coba Untuk tap Karena sebelumnya Gue udah cuci tangan Ya mau gak mau Nih Kalau gue lihat sih Ya temen-temen Untuk yang Formulasi lama Ada sedikit Banget-banget Oksidasinya Sedangkan Untuk formulasi baru Gue tap Di bagian bawah Juga Sedikit Banget Ya Jadi Kalau antara Formulasi yang lama Dengan yang baru Ya temen-temen Khusus di Luxe Crime ini Dia tetap Kelihatan ya Ada oksidasi Tuh Ini yang baru gue tap Ini yang Udah agak lama Jadi sedikit Menggelap Tapi kalau dibandingin Dengan yang Skintific Siapa tau aja Kalian penasaran Untuk kedua produk ini Khususnya Luxe Crime Yang Velvet Matte ini Dia oksidasinya Bener-bener sangat Amat tipis Cuma Karena di video kali ini Kan kita bandingin Dua-duanya Luxe Crime Jadi kelihatan Ada oksidasi Dan kalau dibandingin Dengan Skintific Ini tuh Gak ada apa-apanya Jadi oksidasinya itu Cuma kayak Kalian pakai produk Yaudah Ngeset Jadinya sedikit Lebih gelap Bukan jadi orange Bukan jadi berubah warna Atau apapun Ya teman-teman Dan Kalau misalkan kalian tanya Untuk preference Dari kondisi kulit wajah gue Banyak ringkel Ya kan Banyak keriput Banyak juga bekas jerawat Terus istilahnya Gue memang umur Juga bukan remaja Dan bukan yang umur 35an Atau gimana Gue sudah 40 tahun Lebih Teman-teman Jadi Gue Lebih suka Dan akan memilih Produk yang bisa Sehalus ini Seringan ini Gak dempul Terus Istilahnya cukup Bisa menutupi Kekurangan di wajah Tapi gue sih Tidak pernah punya masalah Dengan base makeup Yang memang Sangat amat Sheer gitu Atau misalkan Dia light banget Coveragenya Karena gue tinggal Ambil aja Concealer Untuk spot conceal Kalau misalkan Kalian nanya Gue pake Concealer apa Untuk spot conceal Kekurangan yang ada Di atas wajah gue Kalian bisa liat nih Udah ketutupin Itu gue pake dari Second Skin Good Skin Dari Second Death Nomor C C30 Teman-teman Nomornya Jadi Kurang lebih Seperti ini Ya teman-teman Untuk battle Kali ini Dari kedua Produk Luxe Crime Dengan formulasi Yang baru Dan formulasi Yang lama Kalau gue pilihnya Adalah formulasi Yang lama Ini lebih Bener-bener Oke banget Walaupun dia Memang lemenas Ya seperti kalian tau Gue sih gak ada masalah Dengan minyak keluar Asalkan hasil Setelah wajah gue Minyaknya keluar itu Gak ada caking Gak ada creasing Ya tetep rapih Tetep bagus Ya kan teman-teman Oke jadi sampai sini dulu Mudah-mudahan sih Video ini bermanfaat Buat teman-teman Dan gak penasaran lagi Jadi nanti Kita bakal ketemu lagi Untuk Review lagi Produk apa ya nih Kira-kira Coba kasih komen di bawah Kasih ide Kalian pengen gue Review apa Atau gue battlein Produk yang dari Luxe Creme Perfecting Cover Cushion ini Dengan produk apa Tulis di komen Oke teman-teman Makasih ya Kita ketemu lagi Di video bermanfaat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton